Pasca Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini, sejumlah rumah warga di Kelurahan, Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi kembali terdampak banjir. Padahal beberapa waktu lalu banjir sempat surut, namun kini kembali merendam rumah warga. Banjir disebabkan karena meluapnya sungai Batanghari akibat tingginya corah hujan di daerah hulu, sehingga air meluap hingga kepekarangan rumah warga. Meski belum masuk sampai ke dalam rumah, namun banjir sudah mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Sebagian dari mereka sudah menggunakan sampan atau perahu untuk beraktivitas di luar rumah. Warga Solok Sipin mengatakan banjir sudah satu minggu merendam rumah mereka, dan berharap pemerintah bisa bergerak cepat sebelum banjir semakin tinggi. Ini sudah 10 hari. Berarti sebelum lebaran mulai naik, Pak? Iya, sebelum lebaran. Minggu sebelum lebaran. Tapi pas puasa kemarin surutnya? Surut, iya. Kering. Kering sebentar, sudah naik lagi. Naik lagi, Pak. Sampai saat ini. Hampir 4 bulan, masih 4 bulan. Ini kemarin sempat surut, Pak, ya? Surut. Surut sampai sebulan, sudah banjir lagi. Pas lebaran ini berarti banjir-banjiran kita, Pak? Iya. Mungkin bagaimana, Pak, dampaknya dari banjir ini, Pak? Biar dampaknya susah, Pak. Laboritasi, perahu, berapa duit, parkir, berapa duit, kalau ini tengah lama. Artinya kita ganggu aktivitas kita sudah, Pak, ya? Iya. Banjir kali ini merupakan banjir yang ketiga kalinya merendam rumah warga dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Mereka berharap banjir tidak terus meluas sehingga masuk ke dalam rumah. Agustri, Jambi TV Terima kasih. FI